Selain berita yang aku tampilkan tadi, seorang laki-laki tega membunuh pacarnya sendiri yang sedang mengandung dengan cara yang sadis luar biasa, banyak berita serupa terjadi teman-teman. Pacaran, kemudian hamil di luar nikah, laki-laki gak mau bertanggung jawab, mengorbankan nyawa tanpa berpikir panjang resikonya seperti apa. Maunya enaknya aja, tapi ketika sudah ada hal yang harus dipertanggung jawabkan, dia lari dari tanggung jawabnya. Ketika kasus ini terjadi, siapa yang paling rugi selain perempuan? Perempuan yang paling rugi, meskipun kedua-duanya itu sama-sama rugi. Masa depan dikorbankan, kemudian belum lagi anaknya di dalam kandungan itu, apabila tidak dipertanggung jawabkan, bingung nasabnya seperti apa. Belum nanti omongan-omongan tetangga, anak harus menanggung itu ketika dia lahir. Biasa ya kita itu pengennya yang baik-baik aja yang masuk ke telinga, tapi kita gak bisa ngontrol lingkungan, apalagi ketika ada kondisi seperti ini. Belum terjadi seperti itu, anak nanti di masa depan dibully sama teman-temannya atau tetangga sekitar. Banyak sekali resiko yang harus ditanggung, belum lagi dosa yang harus ditanggung. Apalagi jika belum bertobat kondisinya, itu sangat luar biasa berbahaya. Nah makanya di video kali ini akan kita bahas kenapa sih Allah ngelarang kita buat mendekati zina, pacaran, kenapa gak boleh? Kan selalu anak muda masa gak boleh ngerasain masa-masa seperti itu? Allah ketika ngelarang kita buat ngelakuin sesuatu dan memerintahkan kita buat ngelakuin sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya. Allah ngelarang kita buat ngelakuin sesuatu itu pasti ada akibatnya. Kenapa di surat al-surat ayat 32 kita dilarang mendekati zina karena zina itu adalah sebuah jalan yang buruk dan merupakan perbuatan yang kezi? Kenapa seperti itu? Allah tahu manusia itu tidak akan bisa lolos ketika dia terperangkap dalam zina ini. Ada penjelasan secara rasional yang akan aku bahas di video kali ini teman-teman. Dari sisi psikologisnya, kenapa sih Allah ngelarang kita untuk mendekati zina? Yang pertama, Allah tahu kalau perempuan itu lemah dalam hal perasaan. Dan Allah tahu laki-laki itu akan terpacu dengan napsunya. Mereka akan mudah sekali kepancing dengan napsunya. Makanya Allah larang kita berdekat-dekat dengan itu. Karena alurnya seperti ini yang terjadi. Ketika dua orang, laki-laki dan perempuan, mereka mulai menaruh perhatian satu sama lain. Dalam hal ini tidak ada ikatan tertentu ya. Menaruh perhatian satu sama lain. Perempuannya pakai rasa, yang laki-laki menggunakan napsu. Dia tertarik dengan apa yang dia lihat. Kemudian dieksekusi dengan tindakan berupa dia melakukan beberapa proses pendekatan. Karena zina yang terjadi itu tidak langsung boom begitu bukan. Tapi zina itu berawal dari hal-hal yang sepele. Kenalan dulu, kemudian dari kenalan berkembang lagi menjadi lebih. Yaitu dalam bentuk pendekatan, sering ngobrol setiap hari. Saling nanya apa ya udah makan atau belum. Saling memberikan perhatian satu sama lain dan sebagainya. Di awal, laki-laki ini dengan napsunya itu. Dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sampai pada batas dia sudah cukup rasa penasarannya. Karena disini laki-laki tahu, perempuan itu celahnya ada diperasaan. Kalau setiap hari diperhatiin, kalau setiap hari disayangi, dan membuat perempuan ini merasa dicintai, dia lama-lama akan timbul perasaan nyaman. Nah ini, ketika perempuan mulai timbul perasaan nyaman, dia akan mulai mempertanyakan, wah jangan-jangan ini adalah laki-laki baik yang selama ini aku tunggu. Karena di awal dia akan melihat laki-laki ini sebagai seorang pangeran. Pangeran tanpa kuda. Yang datang kepadanya, memberikan cinta, dan memberikan apa ya bayangan, atau visualisasi cinta sejati yang perempuan itu inginkan. Kira kemudian ketika perempuan ini mulai merasa nyaman, ah iya dikanya dia, laki-laki yang selama ini aku cari. Akhirnya terjadi, perempuan ini mulai merasa terikat dengan laki-laki tersebut. Dan inilah waktunya laki-laki tersebut, memanfaatkan momen di mana dia tahu perempuan udah merasa nyaman akan memberikan segalanya. Dengan bujuk rayu yang dia ucapkan, berbagai macam kata-kata manis yang diungkapkan, yang ditawarkan dengan cinta. Kamu cintakan sama aku, kalau kamu cinta sama aku, buktikan. Buktikan dengan melakukan hubungan seksual. Buktikan kalau misalkan kamu sayang sama aku, kamu percayakan sama aku. Dan kalau perempuan menolak, dia akan memanipulasi dengan perkataan semacam ini. Oh, kamu gak sayang sama aku. Yaudah, aku akan pergi. Jadi selama ini kamu cuma bohong aja ya. Kamu ragu sama aku. Cowok akan bilang seperti itu, dan perempuan ketika dibilangin seperti itu, yang udah merasa nyaman tadi, dia akan mempertanyakan, oh iya ya, daripada aku ditinggal, aku gak bisa hidup tanpa dia. Gak ada laki-laki sebaik dia nantinya. Takut. Gak ada cowok sebaik dia nantinya. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi, perempuan ini memberikan segalanya dengan sukarela atas nama cinta. Dan saya sekali ketika pada titik ini, perempuan mengira itu adalah cinta sejati. Tapi ternyata itu hanya perasaannya saja. Ketika laki-laki sudah mendapatkan apa yang dia mau, nafsunya terpuaskan, rasa penasarannya sudah tercukupi, dia akan pergi begitu saja. Karena sudah merasa cukup. Gak akan ada yang membuat dia menarik lagi dari sisi perempuan itu. Dan kamu tahu skenario yang lebih buruk lagi seperti apa? Ketika laki-laki semacam ini sudah terpuaskan nafsunya, dia malah menceritakan ini kepada teman-temannya sebagai sebuah prestasi. Sebagai sebuah hal yang menurutnya ini patut untuk dibanggakan. Coba deh kamu cek beberapa kumpulan cowok yang seperti ini, ada kok yang membicarakan hal yang seharusnya tidak patut dibicarakan dengan orang lain atau membanggakan persinaan yang dilakukan. Kamu berhasil ngapain cewek ini? Kamu berhasil sampai sejauh mana? Kamu udah nyoba apa aja? Dan ketika ini nama perempuan itu sudah buruk di mata laki-laki. Dan terutama di hadapan Allah. Meskipun Allah selalu menerima taubat kita ya. Tapi tetap saja, jika Allah melarang, jangan main-main untuk mendekati itu dan merasa aman. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ditambah dengan rasa penyesalan. Kemudian berusaha untuk mencari laki-laki itu agar dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi yang terjadi dia semakin dikejar, semakin jauh, semakin menghilang. Atau yang terjadi lagi adalah ketika dia ditanya pertanggung jawabannya, laki-laki itu bukannya bertanggung jawab, tapi malah melontarkan berbagai macam kata-kata hinaan. Yang semakin membuat perempuan ini merasa dirinya terhina dan rendah diri. Kalau kondisinya seperti ini, siapa yang paling rugi? Perempuan. Meragukan diri sendiri, merasa diri tidak berharga dan lain sebagainya, sampai bisa berujung depresi apabila tidak ditangani. Kemudian hamil di luar nikah, tidak ada pertanggung jawaban. Skenaria terburuk adalah terjadinya kasus pembunuhan seperti yang berita aku tampilkan di awal tadi. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil pelajarannya, yang ada di sekitar kita, yang Allah minta buat kita pelajari. Ini loh alasannya kenapa Allah itu melarang kita buat mendekati zina, karena zina itu adalah jalan yang buruk. Jalan yang buruk menuju apa? Yaitu tadi sampai berujung depresi, ada yang sampai menggugurkan bayinya, terjadi pembunuhan, dan sebagainya. Kurang buruk apa jalan itu? Belum lagi jika dia belum bertaubat, azabnya di akhirat, jangan tanya betapa luar biasa pedihnya itu. Silahkan dibuka di Al-Quran-nya, atau cari di kajian tertentu yang membahas tentang hal ini. Konsekuensinya seberat itu. Belum lagi di dunia, ada penyakit manual seksual yang mengancam. Salah satu jalan buruk lain. Penyakit seksual manual yang mengancam, bergonta ganti pasangan, yang butuh biaya luar biasa banyak, bisa mengorbankan nyawa, dan semacamnya. Jadi dampaknya bukan hanya di satu titik, tapi di berbagai macam hal. Sosial, diri sendiri, kesehatan fisik, hubungan kita dengan manusia, sosial itu tadi, dan berbagai macam lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi ini buat kebaikan kamu juga. Ketika Allah melarang kita buat, jangan kamu dekat-dekat dengan itu, yaudah jangan coba-coba untuk mendekati pintunya. Karena ketika sekali kamu buka, dan kamu penasaran, kamu masuk, susah buat keluarnya. Kadang-kadang perasaan semacam ini diperlukan. Perasaan semacam apa? Perasaan merasa bahwa iman kita gak terlalu bagus. Sehingga ketika kita merasa iman gak terlalu bagus, gak terlalu kuat, ada sebuah godaan yang ada di hadapan kita, kita gak akan berani untuk deket-dekat. Karena kita merasa gak akan sanggup menghadapi godaan itu kalau kita sampai masuk ke sana. Sehingga apa yang dilakukan, kita lari, kita jauh-jauh dari situ, dan cara ini yang menyelamatkan kita dari segala hal yang buruk, yang Allah mengharang. Jadi itu teman-teman. Allah pengen melindungi kamu dengan cara seperti ini, maka dari itu, kita belajar untuk nurut aja. Apa yang Allah mengharang itu pasti ada dampak buruknya buat kita, dan gak usah dideketin. Apa yang Allah perintahkan itu pasti ada dampak baiknya yang lebih baik kita lakuin. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat, jaga diri kamu baik-baik, tertarik dan suka terhadap lawan jenis itu normal banget kita manusia. Tapi bukan tentang nafsunya, tapi bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu agar kita selamat. Jangan sampai menjadi budak, nafsu, hingga akhirnya tersesat. Jadi seperti itu teman-teman, yuk kita sama-sama minta perlindungan sama Allah SWT. Jaga kesehatan kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.